Dan pemirsa berbagai tradisi unik menyambut datangnya bulan suci ramadhan, menggelar keramas masal, berebut kue apem, hingga bagi-bagi daging sapi dalam tradisi hari megang. Ratusan warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, antusias mengikuti keramas masal di bantaran sungai Cisadane, kota Tangerang, Banten. Keramas masal ini bagian dari ritual untuk mensucikan diri sebelum memasuki bulan suci ramadhan. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mempererat silaturahmi warga setempat, sekaligus untuk menjaga kebersihan sungai Cisadane. Tradisi ritual menyucikan diri ini sudah berlangsung sekitar 20 tahun. Ratusan warga desa Tlogorejo kecamatan Tlogowungupati, Jawa Tengah menyambut datangnya bulan suci ramadhan dengan menggelar tradisi berebut ribuan kue apem. Tradisi turun-temurun yang dinamakan menggengan ini menarik antusias masyarakat. Warga yang sudah menunggu di balai desa Tlogorejo sejak sehabis maghrib langsung berebut ribuan kue apem yang dibentuk seperti naga. Sesaat setelah tokoh agama setempat selesai memimpin doa bersama. Warga mempercayai jika mendapat kue apem dan memakannya, maka akan memperoleh keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, warga berharap bisa menjalankan puasa ramadhan satu bulan penuh tanpa ada hambatan. Di kota Sigli, Kabupaten Pidi Aceh, sebanyak 32 ekor sapi bantuan dari sejumlah pihak, baik pemerintah maupun swasta, berhasil dikumpulkan untuk memeriahkan tradisi megang atau tradisi berbagi daging sapi menyambut bulan suci ramadhan. Setelah siap disembeli, ribuan paket daging megang ini selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang tersebar di 23 kecamatan sekabupaten Pidi. Kegiatan megang akbar ini dipusatkan di Masjid Al-Falah, kota Sigli, Kabupaten Pidi Aceh. Penyaluran daging megang ini untuk meneruskan tradisi yang dilakukan oleh Raja Aceh, Sultan Iskandar Muda, untuk membantu kaum duafa saat menyambut bulan suci ramadhan. Tradisi megang ini dihidupkan kembali setelah sebelumnya sempat vakum. Tim TV One mengabarkan.